Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri Virtual Santri Youtube yang berbahagia Masih ingat Imam Ibn Malik yang menggubah syiir Tentang ciri-ciri kata benda Yaitu keberadaan jar Kemasukan huruf jar Yang tanda jarnya menggunakan kasrah pada huruf Di akhir kata Dan yak sebagai mana contoh Min al-wahyu minallah Wahyu itu dari Allah Lafal Allah adalah kata benda Karena kemasukan huruf jar Tanda jarnya adalah kasrah Dan wa'ana minal muslimin Minal muslimin al-muslimin itu adalah kata benda Karena kemasukan huruf jar Tanda jarnya menggunakan ia Sebagaimana Ibn Malik Di dalam syiirnya Dengan keberadaan jar Tanwin, Munada, Alif Lam atau Al dan Musnad Kalimat isim bisa dibedakan Atau bisa ditandai Keberadaan jar Sebagai mana contoh Contoh di atas Yaitu ditandai dengan kasrah dan yak Karena kemasukan huruf jar Itu bukanlah satu-satunya tanda Akan tetapi Cuka harokat fatah bisa menjadi tanda jar Artinya fatah bisa menjadi ciri kata benda Bahwa sebuah kata itu bisa diklaim sebagai kata benda Apabila ada fatah Karena kemasukan huruf jar Atau karena keberadaan jar Yaitu apabila kata benda itu berupa Isim Wairu Munsorif Sebagaimana contoh Hadihil hadiyatu min ahmada Hadiah ini dari Ahmad Kata ahmada Ini adalah kata benda Karena kemasukan harf ujar Yaitu min Ingat huruf jar yang ada 12 atau 13 Di pertemuan kedua Ahmada ini adalah kata benda Kemasukan harf ujar Cuma tanda jarnya menggunakan fatah Karena ahmada ini Merupakan isim Wairu Munsorif Isim Wairu Munsorif ini nanti akan dibahas Pada pasalnya sendiri Kemudian contoh yang kedua Safar tu min masajida ila masajida Sekarang kita masuk pada tanda Atau ciri kalimatul isim Atau kata benda Selain jar Yaitu selain kasro Yang ditandai dengan kasro Ia dan patah Yaitu adalah tanwin Ini juga menjadi ciri khasnya kata benda Tanwin Al Nama yang dipanggil Dan musnat Contoh Tanwin Secara umum Tanwin atau suara non mati Adalah ciri khas kata benda Walaupun tidak semua tanwin Itu bisa dijadikan Tandanya kata benda Karena ada tanwin Yang juga masuk kepada kata kerja Tapi ini tidak menjadi pembahasan Secara umum tanwin ini adalah Ciri khas kata benda Contoh Kemuakana Muhammadun Nah Muhammadun Hamidun Mahmudun Itu berarti menunjukkan ini adalah kata benda Yang kedua adalah nida Atau panggilan Menjadi tanda Atau ciri khas kata benda Sebagaimana contoh Ya karimu Ya wadudu Nah ketika kata Kemasukan Ya Ya Atau panggilan Alat memanggil Maka kata tersebut Bisa diklaim sebagai kata benda Contoh disini Ya ahmadu Ya aliyu Ya umaru Dan seterusnya Yang berikutnya adalah Al Al menjadi ciri khas kata benda Artinya Ketika al itu masuk Sebuada sebuah kata Maka al tersebut Berarti kata benda Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdu Al pada alhamdu Itu tanda kata benda Menunjukkan berarti Hamdu itu adalah kata benda Kemudian Al alamin Rabbil alamin Berarti itu adalah kata benda Alamin Al alamin Arrohmani Arrohimi Dan seterusnya Kemudian musnad Yaitu struktur kalimat Yang terdiri dari Muktadah Khobar Yaitu Al ikhbar anhu Artinya Seperti dalam Contoh Zaidun Koimun Adapun Zaid itu adalah Orang yang berdiri Atau contoh lain Zaidun Alimun Zaid itu adalah Orang yang alim Nah Isnad Atau Pembuatan Khobar Ini menunjukkan Muktadahnya Itu adalah kata benda Nah Koimun Ini menunjukkan Bahwa Zaidun Itu adalah kata benda Allahu Yakhlukuma Yasha Yakhlukuma Yasha Ini adalah Ikhbar anhu Atau membuat Berita tentang Kata Allah Bahwa Allah itu adalah Yang mencipta Apa yang Ia kehendaki Susunan atau Struktur kalimat Muktadah Khobar Allahu Yakhluku Keberadaannya Yakhluku Keberadaannya Karimun Keberadaannya Koimun Dalam contoh Disini Menunjukkan Bahwa Lafal Allah Dan Lafal Zaidun Itu adalah Kata benda Nah Insya Allah Pertemuan yang ketiga ini Yang terkait Dengan Ciri-ciri Kata benda Sudah berakhir Berikutnya Tidak kalah serumnya Kita akan Akan Membicarakan Pasal-pasal Yang terkait Dengan Cara Mengetahui Kata dasar Dan Perubahan Akhir kata Atau Iqrabul kalimat Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih